Namanya analisa, analisnya langsung dari DPR, terkaitkan selain tentunya. Ya, Mas Santa Ida. Selamat pagi Mas Santa. Mas Santa, kita langsung saja nih ya. Ini kan namanya pesta demokrasi ya, deh. Seharusnya gegap gempinta. Dari 269, sekarang tinggal 264. Ada 5 daerah yang ditunda. Kenapa itu, Mas? Ya, yang pasti ini semua orang mengatakan bahwa hajatan demokrasi lokal terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Meskipun ada catatan, ternyata di ujung hari Hamid 1, ada 5 daerah yang dinyatakan tidak bisa serentak. Dengan yang lainnya, berarti tidak menjadi 269. Terus 294, berarti ada 1 provinsi berkurang, tinggal 8. Totalnya, kemudian 256 untuk kabupaten kota. Ini, sebelum sampai ke sana, menurut saya adalah pilkada serentak yang terbesar jumlahnya, participasinya dibandingkan perkada serentak nanti di Februari 2017 dan Juni 2018. Karena di DPT-nya, pemilihnya itu melibatkan lebih dari 100 juta pemilih. Ini besar sekali. Dan pesta demokrasi yang besar, mestinya. Itu juga, apa namanya, pasangan yang terlibat, yang menjadi peserta ini juga 826, kalau tidak secara terkonfirmasi dengan pengurangan lima itu. Nah, dari lima ini, menurut saya ini evaluasi ya, evaluasi penting bagi penyelenggara KPU, evaluasi penting bagi, apa namanya, proses seleksi di partai politik, bahwa ternyata ya dengan tadi penjelasan dari KPU juga, dan saya pikir harus menjadi catatan bagi KPU, ternyata ada proses yang kemudian ada keputusan PT TUN, kemudian ada keputusan serah juga, tiga dari lima daerah itu yang kita sayangkan. Nah, ini dengan kasus yang berbeda-beda ya, pasti paling tidak ini soal poinnya adalah sengketa pencalonan, yang kemudian didiskualifikasi oleh KPU dan seterusnya. Ini dengan catatan ini menurut saya, paling tidak memberikan sebuah, meskipun tidak mayoritas, tetapi penting, apalagi di sana ada pemilihan gubernur, itu yang menurut saya patut dan pantas untuk kita sayangkan. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi, begitu kemudian menumpuk tadi malam, kemudian keputusannya mendadak, ini Anda melihat bahwa ini salah dalam perekrutan politik di lapangan, atau seperti apa menurut Anda? Yang paling utama ya, Atau mungkin dari KPU-nya? Bisa kedua-duanya. Yang pertama adalah ada proses catatan, proses seleksi di partai politik. Karena harusnya partai politik harus tuntas dalam melakukan proses rekrutmen, proses seleksi di sana tuntas dengan berbagai macam aspek, aspek integritas, kapabilitas, dan tentu juga akseptabilitas di publiknya. Jadi kalau misalnya ada proses screening, calon-calon yang dimunculkan oleh partai adalah kandidat-kandidat yang clear secara administratif, dan seterusnya, paling tidak itu memperkecit potensi itu. Nah, setelah dari partai politik, sebelum kita datang ke TPS-TPS itu, ada tahapan namanya seleksi administratif. Seleksi administratif itu dilakukan oleh KPU dan KPUD. Nah, karena itu juga ada pelan dari KPU-KPUD, juga harus berhati-hati, harus lebih ketat juga, dan potensi-potensi kemudian dibawa ke rana hukum, PT TUN semacam ini, kemudian juga terjadi. Nah, ini juga menjadi, apa namanya, evaluasi kedua-duanya. Jadi, seleksi administratif maupun seleksi partai politik, kedua-duanya menurut saya menjadi catatan penting. Karena kita datang ke bilik suara hari ini, yang dicoblos, yang dipilih oleh para pemilih itu, ditentukan sebenarnya proses election itu, ada selection di dua tahap itu. Seleksi di administratif dilakukan oleh KPU-KPUD, dan seleksi politik, dan berbagai macam aspek lainnya di partai politik. Tapi apakah catatan-catatan yang harus dievaluasi dari partai politik, kemudian dari KPU ini, bisa mengurangi gegab gempita dari pesta demokrasi yang seharusnya berjalan hari ini? Rohnya bisa berkurang atau tidak, menurut saya? Iya, menurut saya tanpa ini pun, ada catatan, ini menambah, tanpa ini pun, apa namanya, istilah Mas Ade tadi, soal ruh tadi, soal gegab gempitanya, kata sebiaya tadi, saya menurut saya iya, padahal, dari angka yang saya sampaikan di awal tadi, 100 juta, itu angka yang sangat besar sekali, bisa dikasihkan pesta Indonesia, pesta demokrasinya Indonesia. Tetapi, kenapa gegab gempitanya tidak seperti yang kita harapkan? Menurut saya banyak faktor, salah satunya adalah, salah satu faktor yang terakhir yang kita bicarakan, adalah, mungkin satu, salah satunya adalah, ketika proses dan mekanisme kampanye itu dibatasi, misalnya pembiayaannya hanya oleh APBN dan APBD. Meskipun tujuan ini positif, tetapi ini juga layak menurut saya, untuk menjadi refleksi dan evaluasi ke depan, itu satu hal. Nah, hal yang lainnya, faktor yang menurut saya tidak, apa namun, kurang gegab gempita, juga berarti ada aturan mekanisme. Ini evaluasi untuk ke depan ya, karena setelah ini kita akan ada di Februari 2017, ditambah lagi, misalnya ada lima daerah, yang kemudian tidak bisa dilakukan secara serentak. Dan ada faktor isu-isu nasional, hari ini, dari perkada kita lakukan, kemarin, dua hari yang lalu, isunya sangat ramai sekali di Senayan, dari perspektif kacamata Jakarta, Indonesia, itu juga berpengaruh. Ditambah lagi, kebetulan, pemilihan gubernur di Pulau Jawa, tidak ada yang diselenggarakan pada perkada serentak 2015, menurut saya juga memberi dampak juga. Mas Santa, kalau kita lihat kan, karakteristik dari pemilu, atau masyarakat Indonesia, adalah para pemilih tradisional, artinya mungkin, pola pikirnya masih konservatif. Apakah ini juga akan terpengaruh oleh gegab gempita, artinya nanti tingkat, apa namanya, partisipasi dari masyarakat juga berkurang, atau bagaimana? Ya, itu salah satu, tanda petik, ancaman ya, ancaman. Karena, gegab gempita itu akan mendorong, pemilih-pemilih yang tidak begitu tertarik, untuk datang ke TPS, dengan kondisi seperti ini, semakin tidak tertarik. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat mereka menarik, paling tidak bukan alasan ideologis, dengan gegab gempita, ada faktor-faktor, ada magnet yang mendorong, untuk terlibat di TPS. Kampan yang terbuka juga sekarang dibatasi? Dibatasi. Nah, itu yang menurut saya, menjadi catatan penting ya. Dan pemilih, tadi saya ingin jawab, Bung Ade tadi, soal pemilih, ada pemilih sosiologis, pemilih tradisional itu, pemilih sosiologis. Dia memilih karena basis, basis tradisional, yang bersifat, kedaerahan, karena persamaan suku, karena agama, karena isu-isu, kekerabatan, kekeluargaan. Nah, yang ini, mungkin bisa datang ke TPS, dan seterusnya. Yang kedua adalah, kelompok psikologis. Memilih psikologis ini, sangat ditentukan oleh informasi. Dari media, yang mereka dapatkan, dan itu akan mempengaruhi, cara berpikir, akan mempengaruhi, perilaku dia dalam melakukan pilihan politik, dan satu lagi, pemilih rasional. Nah, dari ketiga-tiga ini, menurut saya, punya dampak yang masing-masing, dengan karakter yang berbeda, dengan, apa namanya, semacam, daya tarik magnet yang berbeda, tetapi paling tidak secara umum, dengan dampak magnetnya tidak begitu tinggi ini, saya berharap tingkat partisipasi, baik secara kuantitas, maupun secara kualitas, itu bisa tetap baik. Baik. Nanti, Mas Hante, kita akan berbicara lebih jauh, mengenai tingkat partisipasi, tadi ada yang sudah menyinggung, dengan suasana yang sepi-sepi saja, seperti ini, agak khawatir juga, kita masing-masing. Apakah pemilih ini, akan antusias untuk datang ke TPS, karena mungkin di sejumlah wilayah ini, sudah berlangsung ya, sudah berlangsung, pemilihan untuk datang ke TPS, kami akan lanjutkan, sesuatu lagi pemirsa, tetap bersama kami. Mas Hante, bagaimana Anda menilai pendidikan politik, terhadap masyarakat, jelang proses pilkada ini, apakah sudah cukup? Ya, itu yang sangat kurang di situ. Sangat kurang? Sangat kurang, karena kalau bicara partisipasi, kan ada dua hal yang harus kita katakan, satu, partisipasi secara kuantitas, kita bicara angka, tingkat persiasi berapa, itu penting. Tetapi juga penting, partisipasi yang berkualitas, bagaimana menjadikan pemilihnya, pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, pemilih yang memilih, bukan karena faktor uang, sekedar popularitas, dan sebagainya, tapi menjadikan indikator yang rasional, indikator tentang integritas, kapabilitas, dan kemampuan manajerialnya, leadership skill-nya, dan seterusnya, itu yang penting juga. Nah, problemnya, fungsi ini memang harusnya diemban oleh semua stakeholder. Satu-satunya, yang paling kita pentingkan adalah, misalnya kita bicara KPU-KPUD dulu. KPU-KPUD, ini sangat disibukkan, saya lihat, kita tetap harus mengapresiasi, karena ini pertama, relatif bisa sukses dilakukan, tetapi terlalu sangat fokus pada urusan teknis administratif. Jadi, menurut saya, masih belum lah, agak terbegkala pendidikan politiknya. Untuk pendidikan politik, misalnya agar mengajak DTPS, jadi mengajak orang DTPS itu penting, tetapi mengapa harus DTPS itu, itu bagian pendidikan politik lebih penting lagi. Selain juga ada peran partai politik, apalagi kan, partai yang sangat rame, sibuk disibukkan oleh urusan lain, misalnya soal Senayan, kebanyakan sangat rame. Yang kemudian juga kontestan, kita juga berharap dari sana. Nah, tetapi juga dibantu oleh media, civil society, dan seterusnya, dalam semacam civic, atau uters education, semacam ini. Nah, orang tidak datang ke bilik suara, itu kan macam-macam. Bisa kendala teknis, dia ogah-ogahan, dia tidak mau. Nah, ini harusnya soal gegap gempita tadi, bisa menarik. Yang kedua, soal misalnya, betul, itu bisa mengajak. Yang kedua adalah, karena alasan administratif. Kalau alasan administratif, agak sulit, karena itu persoalan di DPT, dia tidak dapat undangan, tapi relatif ini baik dilakukan oleh KPU, menurut saya. Yang ketiga adalah, karena alasan ideologis, alasan ideologis ini yang lebih rasional, dia menganggap tidak ada yang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan kualifikasinya, lebih baik goal put. Tapi menurut saya, katakanlah dari yang tidak baik itu, cari yang beban, atau hal negatif yang paling sedikit. Itu tetap berkontribusi, karena menurut saya goal put itu, tetap bukan solusi. Jadi harus datang ke bilik suara. Dan kebetulan hari ini, tanggal 9 Desember adalah hari anti korupsi sedunia, mari kita rayakan hari anti korupsi sedunia itu, dengan memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Tadi ada yang sudah mempaparkan bersama dengan Mbak Rustika, dari Indikator Indonesia. Ada yang menarik ini ya, Indonesia Indikator, ada yang menarik, amplop sampai susah dicari, Mas Santa. Karena katanya dipakai untuk memberikan amplop bagi calon pemilih. Bagaimana ini? Jadi kalau ada kondangan, susah sekali. Untung ini hari rabu. Untung hari rabu ya. Ini ternyata potret ini, paling tidak menunjukkan bahwa manipulatif itu, ternyata masih dominan ya. Masih menjadi faktor yang menurut saya, ini evaluasi terpenting bagi penyelenggara pilkada, pemilu pada umumnya, baik itu bawah selupan waslam hal ini, untuk betul-betul menegakkan aturan. Jadi memang sanksinya, itu terlalu lemah dalam hal ini. Nah harusnya, padahal baik yang memberi maupun yang menerima, itu kan bisa dipidana. Dan itu harus disosialisasikan kepada publik, baik melalui udara, tanda petik, itu dari media maupun dari darat, itu sosialisasikan langsung kepada masyarakat, itu yang kurang dilakukan. Yang kedua, efek jerah juga tidak pernah terjadi. Nah ini yang kemudian, pemilih-pemilih yang sosiologis, tadi kalau soal, apa nama studi perilaku pemilih, pemilih sosiologis ini, ada pemilih yang paling rentan, dengan amplop tadi. Yang paling menjadi sasaran empuk. Dia secara kuantitas jumlahnya sangat besar, banyak, tetapi, mohon maaf, secara kualitas agak rendah. Ya, sehingga ini tempat yang paling efektif untuk masuk ke sana. Dan jumlah yang besar sehingga menentukan. Kalau kemudian daerah, faktor utama, kemenangan seorang kandidat ditentukan oleh faktor uang itu, berarti bisa diprediksi, masa depan daerah itu akan sangat sulit sekali. Selain ada fenomena politik uang yang menjadi top issue sehari ini, tadi juga ada dari Trianissa, di Tasif Malaya, itu kan calon tunggal. Ini fenomena calon tunggal. Selain di Tasif Malaya juga, kalau tidak salah, ada dua lagi yang layak. Dan ini termasuk daerah, fenomena baru ya, yang berada kali ini. Karena, meskipun, mekanisme seperti ini, bukan baru, sama sekali baru, tapi pernah diterapkan di Pilkades, memilih kepala desa, itu melawan bumbung kosong. Tetapi, ini memang ada kendala, karena kebiasaan memilih, mencoblos gambar, mencoblos foto calon, sekarang kan antar setuju dan tidak setuju. Itu yang menjadi tantangan, tantangan kualitas penyelenggaraan. Meskipun, saya memberi catatan, karena ini adalah keputusan MK, tentu harus kita jalankan. Tetapi, poin penting dari sebuah demokrasi, salah satu demokrasi itu adalah soal kontestasi, soal kompetisi, itu yang tidak jalan. Ini tidak ada kompetisi soalnya? Tidak ada kompetisi, ya. Sebelum sampai ke sana, saya memberi catatan, artinya ada PR besar, bagi partai politik, maupun bagi sistem. Apakah tidak ada misalnya, di daerah itu, figur-figur lain. Ini, kalau tidak salah, petahana ya, Pak, apa, UU, ya, beliau ini, petahana yang penantangnya, tidak ada, katakanlah. Itu banyak faktor. Bisa jadi memang, catatan rekrutmen partai politik, proses kaderisasi di partai politik bermasalah, tapi ada problem sistem yang harus diperbaiki, sehingga dukungan calon, dukungan partai politik terhadap calon, itu harus dibatasi maksimalnya, sehingga menyisakan, ada ruang bagi partai lain, untuk mencalonkan kandidat lain. Nah, sehingga, itu menjadi penting untuk ke depan. Termasuk juga dari calon independen ya, selama ini kan persyaratannya terlalu berat dianggap. Persis. Kita membuka calon independen itu, menurut saya setengah hati. Dibuka, kerannya sebagai alternatif, tetapi syaratnya sangat berat. Apalagi, ada risiko, di, di, tanda petik, kalau misalnya dikerjai, dia tidak memenuhi syarat, kemudian, KTP-nya ganda, dan seterusnya, dukungannya juga tidak bisa maju. Nah, ke depan itu menurut saya betul-betul, kalau memang ingin memberikan ruang calon non-partai, itu dilakukan secara serempak juga. Dilakukan secara waktu. Nah, ini kan tidak secara waktu di calon independen duluan, kemudian baru partai. Sehingga kalau ternyata, dari partai kesulitan karena terlalu menumpuk dukungan kepada satu calon, masih ada ruang independen. Orang yang tidak mendapatkan tiket partai, dia bisa beralih ke sana. Itu yang menurut saya harus dibenahi. Ya, kunci krusialnya berarti membenahi sistem persyaratan pesertanya dulu ya. Ya, tapi kalau ini, yang ini menarik karena ini, betul, di partai, tapi ini sudah terjadi. Kalau sekiranya ternyata dari dua ini, ini hitungannya persis seperti dua calon. Ya. Setu dua calon. Kalau ternyata lebih banyak menyatakan tidak setuju, berarti pilkada di Tasik Malaya itu akan diundur. Tunda ya? Diundur sampai pilkada serempak di Februari 2017. Nah, dikaitkan dengan pola pemilih, tadi ada sosiologis, ada macam-macam. Psikologis. Ada masalah enggak ketika misalnya ini calon tunggal, kemudian dikaitkan dengan tipe-tipe dari si pemilih tadi? Dengan calon tunggal ini, itu pertanyaan menarik menurut saya. Karena pemilih rasional sangat mudah, karena tinggal setuju tidak setuju. Pemilih psikologis, ya semakin mengecil, pemilih psikologis untuk menentukan opsi pilihannya, menu, hidangannya hanya satu, itu semakin kecil orang untuk datang. Pemilih rasional, apalagi misalnya mungkin di Jawa enggak masalah soal baca tulis dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya, masyarakat akan terbelah dua biasanya kan. Tren pelaku pemilih itu mengatakan lanjutkan atau perubahan. Nah, ketika ingin lanjutkan, maka memilih yang setuju. Logikanya begitu. Tetapi logika ini untuk pemilih rasional sangat mudah. Tapi pemilih psikologis agak terkendala, ini yang kualitas akan terganggu. Tetapi yang menginginkan perubahan, dia tidak punya alternatif, sehingga hanya mengatakan pada posisi tidak setuju. Dan itu yang mungkin kendalanya. Jadi fenomena ini bukan fenomena yang menarik, justru tapi fenomena yang menunjukkan kegagalan. Bisa jadi dibaca di sana. Meskipun ini secara legal, ini apsa, tetapi secara demokrasi menurut saya bukan kemajuan. Karena demokrasi menyaratkan adanya kontestasi. Itu poin penting, sehingga ada menu yang terhidang banyak, masyarakat akan banyak pilihan. Kalau orang tidak setuju dengan salah satu pilihan, ada tiga pilihan. Saya terpaksa memilih calon yang sama, atau saya mencari yang baru sebagai alternatif, atau saya memutuskan tidak membeli. Cara soal partai ini, Mas Hanta, seberapa besar pengaruh partai di pilkada saat ini? Seperti saya katakan tadi, faktor utamanya faktor magnet elektoral pada personal. Jadi faktor personal jauh lebih besar ketimbang faktor pengaruh partai. Bahkan mungkin sebagian publik juga tidak tahu. Dia diusung oleh siapa. Jadi sejauh mana seorang figur semakin tidak terasosiasi kuat sebagai partai politik, itu justru menjadi nilai positif. Saya kasih contoh dulu figur Pak Jokowi. Jokowi pada saat itu tidak terasosiasi kuat sebagai KDPP sebenarnya. Itu justru menjadi positif. Nah, di konteks ini, sehingga pemilih dari berbagai macam partai, itu bisa mendukung, paling tidak memberikan dukungan semakin kuat. Ditambah, parti ID, orang merasa teridentifikasi atau tingkat kesetiaan publik kepada partai di Indonesia yang rendah. Paling tinggi 20%. Angka seperti itu berarti mereka sangat rentan dan tidak terikat oleh partai. Misalnya, ada tujuan seorang calon maju minta dukungan partai A, pemenang di daerah itu, dengan harapan pemilih partai itu kemudian bisa digeser, diarahkan untuk memilihkan di daerah itu, itu paling tidak efek. Dan pada pilkada ini juga tidak terlalu terlihat ya, bagaimana KMP dan KIH di sini? Tidak ada. Melembur justru ya. Dinding KMP sudah tumbang, dalam koalisi itu tidak ada. Itu banyak justru PDI Perjuangan dan Gerindra bersatu mengusung calon yang sama misalnya. Itu terjadi di beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa mesin partai tidak begitu menentukan, tidak begitu jalan, tidak begitu efektif ketika dalam masa-masa pemenangan. Nah, itu menjadi catatan. Dan ternyata partai memang paling menentukan di fase penentuan, rekrutmen, di fase pencalonan. Dan seolah-olah ya di sana tiket partai yang paling dibutuhkan. Sokongan dana untuk kampanye. Sokongan dana untuk kampanye dan sebagainya, membeli tiket, tanda petik, sewa kendaraan, kereta untuk pencalonan, itu memang menentukan. Judulnya adalah mencari negarawan. Bukan mencari dermawan nih, saya takutnya masyarakat di mindsetnya itu masih mencari dermawan. Dalam arti yang mana yang mau ngasih saya duit, nanti saya akan pilih. Meskipun di dalam politik tidak ada dermawan. Iya, punya lima tahun sekali. Dia hanya datang kemudian menggadaikan lima tahun. Supaya masyarakat tidak memiliki mindset wanipiro gitu loh, Mas. Jadi harus sadar betul, jangan sampai masa depan perjalanan daerah kita, kesejahteraan di daerah, soal kesehatan, soal pendidikan, dan infrastruktur dan sebagainya itu, tergadaikan gara-gara kita menerima lima puluh ribu atau senatus ribu. Jadi kita ingat betul, justru ketika ada kandidat yang ketika membeli suara kita, kemudian kita terbeli dengan suara itu, maka jangan pernah kita memprotes dengan kinerja kandidat terpilih karena uang tadi. Itu menurut saya harus didorong. Dan budaya masyarakat kita memang kalau menerima uang, cenderung untuk melaporkan itu kecil kemungkinan. Nah, itu kenapa, Thomas? Nah, itu kultur yang menurut saya harus kita ubah ya. Satu, mungkin memang pengen menerima. Satu, yang menerima pun ada dua kemungkinan. Bisa jadi, ada tiga kalau di supi kita itu, ketika menerima atau tidak, akan terbelah menerima, tidak menerima, ragu-ragu. Nah, yang menerima itu ada beberapa kemungkinan. Saya akan memilih orang yang kasih saya uang. Yang kedua, saya terima uangnya, saya tidak pilih orang itu. Atau yang ketiga, ragu-ragu, saya belum tahu bilih atau tidak. Nah, ini faktor ini juga penting. Harusnya, yang harus disampaikan kepada publik di edukasi adalah, boleh terima uangnya, ini jadikan alat bukti. Harus ada alat bukti, alat bukti dilaporkan. Karena sekarang sudah ada hukumnya begitu ya, Mas Hatta ya. Ada hukumnya yang memberi dan yang menerima bisa sama-sama dipidana. Tapi orang kadang memang pengen menerima, yang kedua, karena ini masih dilakukan, bisa jadi enggan untuk melaporkan. Karena ini agak mengganggu merepotkan sendiri, karena harus jadi saksi, dan seterusnya. Nah, ini yang harus menurut saya diperbaiki. Jadi tugas kita semua, KPU, KPUD, tidak hanya fokus pada persoalan teknis tadi, ini penting soal penyiapan penelenggaran teknis, tapi penting juga mengedukasi publik. Agar pemilih soal partisipasi tadi, tidak hanya targetnya pada kuantitas, tapi juga target kualitas. Meskipun kuantitas juga terancam. Karena sepi ini datangnya sedikit, kemudian yang datang itu ditentukan oleh uang, apalagi ada kandidat yang tadi kita bahas, personal brandingnya tidak begitu kuat, ditambah selisihnya sedikit, di bawah 10 persen, maka faktor uang menurut saya sangat dominan. Kalau letak geografis, semakin terpencil sebuah tempat, apakah itu juga semakin potensi? Semakin potensi. Semakin potensi. Kenapa semakin kecil? Karena faktor media, faktor pengawalan yang semakin lemah, proses pengawasan semakin lemah, karena jauh, di satu sisi. Yang kedua, pemilih yang tadi saya bilang, pemilih sosiologisnya sangat besar.